Intro Kesempatan untuk merasakan budaya yang berbeda merupakan salah satu hal terbaik tentang perjalanan. Kita bisa melakukannya dengan mengunjungi desa tradisional. Desa adat Sasak Sade berada di lahan seluas 3 hektare di Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa adat ini dibangun pada tahun 1902. Ada 150 rumah tradisional dan kira-kira 150 keluarga dengan 700 orang tinggal di sini. Mereka umumnya menikah antara saudara sepupu. Anak-anak gadis suku Sasak harus belajar cara membuat tenun tradisional untuk mendapatkan suami. Tradisi kawin culik atau kawin lari sebelum menikah masih banyak dilakukan di kalangan suku Sasak, termasuk mereka yang tinggal di desa Sade ini. Sebelum seorang laki-laki melarikan gadis pilihannya, mereka bertemu dulu di pohon cinta ini. Lalu anak gadis itu akan disembunyikan di rumah kerabatnya sampai orang tuanya setuju untuk membiarkan mereka menikah. Akhirnya orang tua gadis itu tidak punya pilihan lain selain harus menyetujuinya. Ini adalah kamar pengantin baru Sasak di desa Sade. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan subscribe, like, and share ya. Thank you. Terima kasih telah menonton!